Oke, Pembangun Warfu Adi, tahun ini diperusaha penikalkan kemarin kan konsisten ke Pak Jokowi sekarang, ke siapa nih? Saya tengah lurus, Ganjar, Mahfud. Apa mungkin alasannya yang mendukung Ganjar? Program, program mereka, programnya hebat dan pengalaman-pengalaman sebagai negarawan udah cukup baik, udah oke banget. Ganjar dua kali, jadi anggota DPR, dua kali jadi gubernur Jawa Tengah. Dengan kuda pengalaman, dengan seorang politisi yang handal. Pak Mahfud dua kali jadi Menteri, satu kali jadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Juga pernah satu kali sebagai anggota DPR. Dan semuanya dua-duanya religius, mempunyai keluarga yang baik. Jadi pilihan saya, Ganjar, Mahfud. Tidak ada pilihan lainnya. Tegak lurus. Dulu saya Jokowi, tapi itu udah belong to the past masa lalu. Jadi udah sekarang aja. Alasannya apa sih mungkin dulu Pak Jokowi? Kalau saya kan Ketua Umum Jokowi Center. Saya kan dua periode saya tim suksesnya meliau. Sempat kecewa juga nggak sih mungkin sama Pak Jokowi sampai akhirnya lebih memilih Anjar Pranawo dan Mahfud. Sempat kecewa juga nggak sama Pak Jokowi? Saya nggak kecewa. Yang jelas saya mendukungannya. Saya nggak kecewa sama siapa-siapa. Komentar sedikit tuh soal debat Cawapres kemarin. Seperti kan kayak menemukan banyak polemik nih. Om sendiri melihat gagasan dari 03 sendiri nih Pak Mahfud ini seperti apa dalam debat yang kemarin. Cawapres kalau debat yang kemarin Cawapres itu yang the bestnya Pak Mahfud. Apa yang membuat abang ini menilai sosok dari Pak Mahfud sendiri paling utama dalam debat itu? Maksudnya membenangkan? Kabarnya Pak Mahfud itu mengusahai panggung banget kemarin dibanding kedua Pak Cawapres kemarin gitu. Pak Mahfud. Pak Mahfud? Iya loh. Pak Mahfud itu profesor dokter loh. Oh ahli hukum. Orang pintar. Berani. Religius. Dan jujur. Iya. Dia menguasai panggung betul. Dia menguasai masalah. Tapi kan tahun ini banyak yang menggalangkan milenialis ya? Artinya pengen yang muda-muda gitu. Tangkapan ini seperti apa? Yang muda-muda sih oke. Cuma punya jam terbang bagus. Yang muda-muda habis di jalanan aja buat apa? Jam terbangnya ada nggak? Prestasinya apa? Iya kan? Yang dibutuhkan itu seorang pemimpin yang memang cerdas, berpendidikan tinggi, religius, baik, bisa memimpin keluarga, bisa memimpin rakyat. Dan itu muda-muda ada di semuanya ada di? Semuanya ada di Ganjar sama Mahfud. Mereka mempunyai keluarga yang berbahagia loh. Mereka. Tapi optimis nggak Ganjar Mahfud menang om ini melihat survei? Bagaimana? Optimis nggak melihat Ganjar Mahfud menang? Optimis nggak sih melihat surveinya? Optimis saya. Menang. Saya menang. Satu putaran nggak? Dua putaran. Dua putaran. Dua putaran. Dua putaran. Tapi dia menang gitu ya? Yakin saya menang. Mungkin terakhir pesannya tersendiri dari Om Anwar. Tentang mungkin nantinya jika Ganjar sama Pak Mahfud itu terpilih, artinya ini pesan yang pengen disampaikan gitu? Yang pengen disampaikan, saya rasa saya nggak perlu sampaikan apa-apa lagi. Mereka udah jago, lebih jago daripada saya. Mereka udah biasa memimpin. Memimpin bangsa, memimpin negara, udah biasa. Memimpin rumah tangga, udah bagus semua.